Spesial banget, Pak Glover. Sore ini, bulan masih barengan sama Nyai Roro Fitriah. Dan ada Mas Tama dan Mas Gilang juga, S pencipta lagu dan arranger dari lagu Rindu Ibu. Spesial banget, Pak Glover. Sore ini, bulan masih barengan sama Nyai Roro Fitriah. Hai, hai, hai. Dan ada Mas Tama dan Mas Gilang juga, S pencipta lagu dan arranger dari lagu Rindu Ibu. Bulan mau ngebahas dulu tentang video klipnya nih, ya. Ini bulan juga lagi ngeliat video klipnya. Boleh dikasih tau nggak sih konsepnya tuh sebenernya seperti apa sih untuk video klipnya sendiri? Oke, jadi konsepnya sedikit nanti Nyai jabarkan, nanti teman-teman yang lain juga bisa jabarkan. Jadi memang sengaja Nyai mengambil setting lokasi ada-ada di rumah pribadi Nyai di mana terdapat jutaan kenangan indah bersama beliau. Jadi memang ini karena berdasarkan true story, jadi Nyai juga ingin lokasinya memang the real gitu. Jadi di rumah atmosfernya sudah mendukung sekali untuk pembuatan syuting video klip dan untuk teknisnya nanti bisa disampaikan sama Mas Gilang. Boleh. Nah untuk proses syutingnya sendiri, itu berapa lama Nyai? Syutingnya dari jam 7 pagi kita udah prepare Allah, jam 8 udah mulai dan selesai jam 1 pagi. Boah, jam 1 pagi? Seharian full. Seharian full. Iya, dan dengan euforia yang selalu semangat dari tim-tim kita semuanya juga sangat solid. Jadi no problem, jadi nggak ada kendala sama sekali. Tetap semangat sampai jam 1 pagi, gas terus. Iya, Alhamdulillah. Kalau jadi Nyai berbicara tentang busana yang Nyai kenakan saat recording pertama kali. Nyai recording mengenakan dua busana, di mana salah satunya adalah busana al-Marhumah. Jadi Nyai merasa ketika Nyai memakai busana beliau, Nyai merasa dipeluk oleh beliau. Jadi support moral yang luar biasa yang Nyai harapkan di mana Nyai tempoh hari ketika beliau masih berada di samping Nyai, selalu mendampingi Nyai di mana punya berada. Jadi saat recording yang memakai busana beliau, saat syuting video klip, ada tiga baju dari desainer pribadi Nyai yang mengandung beberapa filosofi. Jadi filosofi warna baju hitam, yaitu menandakan rasa duka yang sangat mendalam yang nyerasakan atas keperlihan beliau. Yang kedua adalah warna putih, itu melambangkan hijrah Nyai-nyai juga untuk membuat mamah bahagia di surga. Dan juga baju yang ketiga adalah baju pink, sama dengan desainer mas Rashi Shalim, itu melambangkan rasa kerinduan, rasa manjai-nyai kepada beliau. Jadi kasih sayang, seperti itu. Sampai jam 5 sore, Mas Kulai tunggu juga pertanyaan kamu sekali lagi di 081-511-103-103. Alhamdulillah, Nyai sangat bersyukur. Hari ini adalah salah satu rangkaian dari promo grand release pemutaran serentak hit single yang kelima, Rindu Ibu. Nah, hari ini Alhamdulillah diberikan kesempatan kerjasama dengan Pop FM Jakarta, 103 Jakarta. Nah, untuk bisa silaturahmi, interview, tanya-jawab, dan langsung tadi juga ada beberapa pertanyaan dari fans Nyai, Alhamdulillah sudah dijawab dengan lancar. Grand release-nya sebenarnya pada hari Jumat kemarin, tanggal 28 Agustus 2020. Dan ini kali pertama untuk rangkaian roadshow, tour di berbagai radio, karena Nyai Alhamdulillah mendapatkan kerjasama 120 radio seluruh Indonesia. Alhamdulillah sih baik ya, tadi Nyai dapat informasi dari MD Jabar Squad bahwa ratingnya dari hari ke hari bagus, karena banyak peminatnya untuk request-nya, jadi Nyai sangat bersyukur, dan makanya Nyai semangat untuk bisa langsung visit ke radio-radio seluruh Indonesia. Ya, banyak banget ya, jadi kebetulan kami dari tim produksi mengupload di dua akun official, yaitu satu GTR, Musik Pro, dan satu lagi adalah Kanjeng Radian Ayu, Nyairo Fitria. Teman-teman bisa lihat nanti semuanya, dan DM juga, mereka berapresiasi komentar-komentarnya. Ada yang bilang, menyentuh sekali, ada yang bilang, jadi obat kangen ama rindu ibu ama yang sudah meninggal, gitu. Terus udah gitu, Nyai menghayati sekali di video klipnya, terus udah gitu, semuanya saling mensupport Nyai, Alhamdulillah. Jadi Nyai sangat bersyukur teman-teman bisa membangun psikologi Nyai kembali, gitu. Jadi bilang, sukses Nyai, semangat, dan lain sebagainya.